Salah satu persoalan kota yang memerlukan perhatian khusus adalah adanya Pak Oga. Polisi tanpa topi yang menggunakan rompi dan membawa bendera kecil sebagai aba-aba. Ia seringkali terlihat di sekitaran Newton atau persimpangan tanpa lampu merah. Pak Oga memang bukan dari sebuah lembaga resmi. Pak Oga adalah sebuah sebutan untuk warga biasa yang ingin mencari nafkah dengan menawarkan jasanya. Untuk membantu pengendara yang ingin menyeberang atau sekedar mengatur jalan. Selain itu warga juga mengenalnya sebagai polisi cepet. Sosok Pak Oga atau polisi cepet ini biasanya selalu hadir hampir di setiap putaran atau U-turn. Kemunculannya sendiri biasanya sejalan dengan volume kendaraan yang melintas di daerah tersebut. Seperti di Persimpangan Tanpa Lampu Merah, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Cumber. Keberadaan Pak Oga atau polisi cepet seringkali dipandang negatif. Namun sebenarnya Pak Oga memiliki banyak sisi baik bagi pengguna jalan. Mereka senantiasa membantu para pengendara jalan dalam kondisi apapun. Keberadaannya pun berguna untuk mengatur arus lalu lintas. Sehingga minim resiko kemacetan atau kecelakaan. Namun sayangnya beberapa orang menilai bahwa Pak Oga justru meresahkan warga. Hal ini karena mereka seringkali dinilai menghambat arus lalu lintas. Dengan memprioritaskan pengendara yang memberikan upah sehingga dianggap mengesampingkan hak pengendara lain. Diketahui bahwa tidak semua pengendara yang dibantu oleh Pak Oga atau polisi cepet memberikan upah atas jasanya. Tauhir, pria berusia 55 tahun ini bekerja sebagai polisi cepet atau Pak Oga di salah satu persimpangan tanpa lampu merah di jalan Gajah Mada. Sudah 5 tahun ia menjalani pekerjaan tersebut. Dan sebelumnya ia menjadi polisi cepet di simpang 3 masjid Rodotur Muglisid. Namun karena aksesnya telah ditutup, maka ia harus berpindah ke tempat simpang Gajah Mada. Tauhir hadir di persimpangan tanpa lampu merah dengan niat untuk membantu pengguna jalan. Namun ternyata beberapa pengendara merasa terganggu dengan keberadaannya. Tauhir mengaku ia tidak pernah memaksa orang lain untuk memberikan uang atau upah. Ia pun tulus ingin membantu pengendara lain dan mengatur arus lalu lintas.